Dari enam perancangan peraturan daerah yang diajukan oleh pemerintah daerah, hanya empat yang disetujui oleh DPRD Kabupaten Sorolongun. Namun Dewan melalui Pansus II terpaksa harus menunda dua ranperda yang diusulkan, seperti ranperda terkait dengan peraturan pajak dan pajak retribusi pertokohan. Pendingnya dua ranperda tersebut menurut Ketua Pansus II Fadlan Kolik mengatakan, karena pihaknya meminta agar dinas terkait dapat mengkaji ulang ranperda tersebut. Mengingat saat ini, waktu pembahasan masih panjang. Hal ini disebabkan ada beberapa aturan dan nilai-nilai pajak yang saat ini belum diubah, karena masih mengacu pada perda tahun 2011 lalu. Dalam ranperda ini, ini kan gabungan dari sebelas perda pajak daerah digabung jadi satu. Setelah penggabungan itu masih ada potensi-potensi pajak daerah yang belum masuk dalam ranperda. Rancangan ini yang diajukan itu masih ada yang belum. Sudah itu yang kedua, masih ada nilai pajak dan nilai retribusi yang ditetapkan di dalam ranperda itu masih ada yang belum diubah. Surya Abadi, Jambi TV